Langsung saja yuk kita berbincang-bincang dengan warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia sudah ada Mas Sofian Bahrial Hadis. Halo, selamat pagi Mas Sofian. Mas Sofian, pagi. Apa kabar nih? Halo. Halo. Halo Mas Sofian, bisa dengar suara kami dengan clear? Halo. Halo. Oke Mas Sofian, bisa dengar suara kami dari studio dengan jelas? Sudah belum? Sepertinya sedang berproses ini ya. Oke, mungkin kita tahan dulu ya Mas Sofian ya. Nanti kita akan coba perbaiki terlebih dahulu jalur komunikasinya dengan Mas Sofian. Nanti kita akan bergabung kembali, teman-teman. Kami mohon untuk memperbaiki jalur agar komunikasi kita lancar. Nanti kita akan melihat bagaimana tadi ya Bazar Ramadan yang ada di Malaysia yang menjadi tradisi sepanjang bulan Ramadan. Soalnya tuh beda banget ya Aldi, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu tuh restriksinya di Malaysia tuh jauh lebih ketat daripada di tanah air kan? Benar. Benar-benar apa-apa nggak bisa gitu kan? Oke, tadi juga kata salah satu UNI yang ada dipakai sebelumnya, ini seperti kembali ke normal. Karena sudah bisa melaksanakan tradisi Ramadan yaitu Bazar seperti biasa. Oke, kita akan panggil. Halo Mas Sofian, sudah dengar suara kami dengan jelas? Sudah bisa dengar. Sudah, Alhamdulillah. Selamat pagi, terima kasih loh ini. Selamat pagi. Sudah sahur? Sudah mbak, Alhamdulillah. Tadi kayaknya kedengaran azan subuh ya di sana ya? Iya ya, berarti? Belum. Sebenarnya ini bukan azan subuh, jadi tuh di sini tuh kalau sahur itu dia tidak manggil sahur-sahur kayak di sana. Panggilan untuk sahur. Tapi dia itu lebih ke azan. Oh gitu. Oh gitu. Oke, ini Mas Sofian. Kayak azan pertama, azan kedua, sampai azan subuh. Oke. Oke, Mas Sofian mungkin bisa dirinci kepada kita, diceritakan. Bagaimana sih perbedaan bulan puasa di tahun 2021 ini di Kuala Lumpur dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin saat pandemi baru-baru aja menghantam dunia? Oh baik, bedanya sih jauh banget ya. Kalau 2020 tuh saya ingat banget, ini tuh namanya MCO atau movement control order atau bahasa Melayunya adalah KP atau perbatasan gerak semacam itulah ya. Lalu masa MCO satu itu saya nggak boleh kerja atau WFH semuanya lalu semuanya serba ditutup ataupun hanya kegiatan yang sangat esensial saja yang boleh dilakukan gitu. Seperti misalnya ke grocery atau ke beli belah barang gitu kan. Itu pun cukup susah karena dibatasi ke dalamnya dan nanti akan diminta ngantri terlebih dahulu. Dan juga ketika ke dokter ataupun ketika kerja pun ada surat, harus ada surat itu tahun 2020 ya nanti karena akan ada polis di Raja Malaysia yang mungkin akan berbicara seperti itu. Beda sekali dengan sekarang, sekarang kita nggak perlu ngantri. Kalau kerja pun saya sudah mulai kerja di kantor dan juga apa namanya seperti yang tadi di awal, bazar Ramadan juga ada seperti itu. Jadi kita sudah nggak salah gila dibanding dulu harus beli online makanan ataupun kita belanja dan kita masuk di rumah seperti itu. Ini kan suasaranya kontras banget ya mas, apakah di sana penanganan pandeminya memang bisa dikatakan berhasil sehingga pelonggarannya juga signifikan nih yang tadinya harus semuanya di rumah bahkan dilarang keluar rumah sekarang sudah boleh bahkan ada bazar di tengah kota. Tahun 2020 kita sempat mencapai no case ataupun single digit dalam beberapa hari dan beberapa bulan ya. Namun memang naik lagi naik lagi naik lagi hingga kemarin tepatnya sekitar bulan Februari yang dinamakan kalau orang sini bilang MCO 2.0. Jadi kita mulai MCO lagi atau seperti awal lagi 2020 kemarin ya itu segala aktivitas dibatasi. Jadi sempat waktu itu saya dan teman-teman saya juga sudah kembali ke kantor di akhir Januari eh bulan lagi karena karena adanya MCO itu dan itu hanya beberapa bulan. Beberapa hari bulan kalau saya tidak salah sekitar bulan Maret diubah setelah itu namanya MCO atau conditional movement control order. Jadi di sini ada beberapa yang namanya MCO memang seperti MCO, sorry MCO sendiri, MCO yaitu conditional movement control order atau bersyarat gerakannya dan RMCO atau recovery movement control order atau penyembuhan. Ini memang berbeda sekali sih seperti yang di dalam hal bulan sekarang lebih mudah dan kalau kita cari makanan atau cari apa, atau pergi keluar lebih bisa kita jangkau lah. MCO dan recovery MCO mungkin seperti protokol kesehatan setelahnya itu diikuti dengan PPKM ya pembatasan skala mikro gitu bagi masyarakat tetap ada protokol kesehatan dijaga gitu. Kita lihat di negara-negara lain juga tiap kali longgar nambah lagi tuh kasus kan. Tapi nanti di lockdown lagi gitu jadi lock unlock seperti tadi ya teman kita. Iya seperti di India ya. Tapi bicara soal tradisi bazar Ramadan tadi yang sempat kita lihat dipakai sebelumnya. Mas Sofian sendiri udah sempat ke bazarnya belum? Gimana sih secara keseluruhan ini tradisi bazar di bulan Ramadan ini di sana dan penerapan tadi kontrol protokol kesehatan di sana sejauh ini seperti apa? Agar tidak seperti tadi ya habis dilonggarin justru kasus COVID-19 naik lagi gitu. Sudah saya beberapa hari yang lalu memang sempat ke sana yaitu tempatnya di daerah Cerah, Kuala Lumpur. Saya ke bazar Ramadan dan protokol kesehatannya seperti biasa memang kalau di Malaysia itu kemanapun kita pergi kita harus scan yang namanya MySejahtera. Jadi dari aplikasi MySejahtera nanti kita scan di barcode, kita memang setiap tempat dimanapun Malaysia itu pasti akan dikasih barcode. Sekarang itu ibaratnya kita untuk check in nanti datanya pasti akan terkirim ke pemerintah. Jadi dalam bentrek pergerakan orang akan lebih mudah gitu pemerintahnya. Jadi ketika misalnya di satu spot ada yang positif mereka akan memberikan notifikasi di MySejahtera itu kalau ada yang sempat positif nih. Dan ada kontak rapat atau tiga nanti akan diinformasikan dan akan disarankan apa yang harus dilakukan. Kalau di bazar Ramadan dan kuri tetap meskipun di sana ada banyak stall dan juga ada banyak pedagang. Setiap pedagang itu akan ada check in untuk MySejahtera. Kalau untuk budayanya sih sebenarnya kurang lebih enggak terlalu berbeda dengan Indonesia. Kemakanannya dan juga apa namanya seperti cara dagangnya dan lain-lain. Namun memang hanya untuk protokol kesehatan itu memang namanya bazar ya pasti kan agak padat. Dan pastinya di sana ada beberapa petugas seperti polisi dan polisi sih terdapatnya. Ini untuk berjaga-jaga gitu. Untuk memastikan SOP atau protokol kesehatan itu berjalan. Nah Mas Sofian ini kan bicara soal Ramadan tradisinya biasanya teman-teman kita di luar negeri ini bertemu sesama WNI ketika Ramadan. Kalau sekarang pelonggaran sedang terjadi di Malaysia artinya apakah ada rencana dari Mas Sofian misalnya kopi darat dengan teman-teman WNI lain? Saya memang melakukannya tapi tidak dalam jumlah yang besar karena memang hal tersebut tidak diizinkan atau belum diizinkan oleh pemerintah Malaysia. Karena kan itu kan kegiatan berkerumun ya. Memang melakukannya paling cuma sama dengan teman-teman kantor saja. Biasanya memang saya berkumpulan sudah 3 tahun tahun 2018 dan 2019 kalau menurut info teman saya juga kadang-kadang KBRI walaupun juga mengadakan bukbar namun sepertinya sekarang tidak karena masalah pandemi ini. Dan memang tidak diperkenankan untuk berkerumun masal untuk acara yang kurang esensial lah. Oke tapi kalau Mas Sofian sendiri dan teman-teman WNI di sana sudah mendapatkan akses ke vaksinasi sudah dibuka atau belum? Kalau untuk vaksinasi ini lagi-lagi kita akan daftar terlebih dahulu di MySejahtera Art. Kalau untuk itu kita sudah dibuka memang ya selain dari aplikasi tersebut yaitu dari website. Dan ketika daftar nanti kita akan apa namanya akan ditanya-tanya tentang tentang kesehatan kita dan umur kita dan lain-lainnya. Lalu setelah itu nanti akan direview terlebih dahulu oleh mereka dan sampai sekarang sih kalau saya belum mendapatkan jawaban atau statusnya masih in review atau masih dikinjau. Kalau nantinya akan diinformasikan sekitar dua minggu sebelum vaksinasi. Kalau yang saya ikuti kemudian saya juga memang mengikuti sekali untuk informasi vaksinasi dan juga COVID-19 di Malaysia ini. Kalau yang saya ikuti kemarin seperti kata country science itu untuk vaksinasi-nya insya Allah memang akan tepat. Kalau untuk yang sekarang itu adalah fase dua yaitu fase untuk orang disabilitas dan orang-orang yang orang-orang tua atau orang-orang yang renta seperti itu yang kemungkinan terkena BDG mereka akan divaksinasi sekarang. Dan untuk masyarakat umum warga negara dan baik non-warga negara Malaysia akan dilakukan sekitar bulan Mei hingga Februari 2022. Baik, baik. Semoga Mas Sofian ini cepat dapat vaksin ya. Semoga cepat pandeminya ini berhenti, selesai. Terima kasih. Mas Muhammad Sofian Bahrial Hadi sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas Sofian. Selamat malam, Mbak Dea. Selamat berpuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.